Halo, bertemu kembali dengan saya Wira Sihaan di channel Cerita Wira. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai satu tools yang sangat powerful yaitu Tone Curve. Langsung saja kita buka. Tone Curve terletak persis di bawah Basic Panel. Ini ada Basic Panel, di sini ada Tone Curve. Kita langsung klik, akan muncul seperti ini dengan 4 sliders di bawahnya. Ini disebut sebagai Parametric Curve, di paling kiri sini. Oke, cara menggunakannya ada dua. Dua, pertama kita tinggal hanya menggeser sliders yang ada di sini. Contohnya gini. Ini ada Lights, di sini ada Dark, di sini ada Shadows. Oke, kita reset. Lalu cara kedua adalah dengan menggunakan target buletan yang ada di sini, kita coba klik. Lalu kita arahkan ke bagian mana yang ingin kita ubah. Misalnya pada bagian Dark, kita ingin supaya dia menjadi lebih terang, kita klik dan drag ke atas. Misalnya pada bagian yang terang, kita ingin turunkan, kita klik dan drag ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini cara menggunakannya cukup mudah, Parametric Curve. Lalu kita ke bagian kedua, yaitu Point Curve terletak di sebelah kanan Parametric. Kita klik. Tampilannya tidak terlalu jauh berubah, hanya minus 4 sliders yang ada di bawah. Cara menggunakannya cukup mudah juga. Di sini ada garis diagonal, kita tinggal klik point di sini misalnya. Lalu kita arahkan ke atas dan ke bawah. Misalnya begini. Dan setelah satu point ini, kita masih bisa membuat point yang lainnya. Contohnya di sini, saya klik ke bawah, drag ke bawah. Di sini juga bisa lagi. Dan begitu seterusnya. Namun harus cukup berhati-hati menggunakan point curve yang di sini, karena apabila kita terlalu ekstrim, justru akan merusak foto kita. Contohnya seperti ini. Akan membuat menjadi seperti ini. Begitu pula dengan area yang gelap. Oke. Kita reset. Nah, apa bedanya point curve dengan parametric curve yang ada di depan? Parametric curve tidak bisa membuat titik-titik seperti yang ada di point curve. Jadi kita tidak bisa membuat point-point. Sedangkan pada point curve kita bisa membuat banyak point seperti ini. Lalu perbedaannya lagi adalah, point curve dan parametric curve tidak saling mengganggu, justru saling menguatkan. Apa yang kita buat di sini tidak akan merusak apa yang kita kerjakan di point curve. Begitupun sebaliknya. Oke, kita akan masuk lebih detail lagi mengenai tone curve. Tone curve diwakili oleh kotak di sini, garis diagonal, dan ada perwakilan histogram sebagai background. Garis horizontal atau x-axis adalah garis yang mewakili target. Sedangkan y-axis atau garis yang vertikal adalah garis yang mewakili result atau hasil. Saya ulangi, horizontal mewakili target, vertical mewakili result. Sedangkan untuk area yang paling kiri di sini adalah area yang mewakili pixel gelap. Area kanan adalah area yang mewakili pixel terang. Begitu juga dengan ke atas, area di sini adalah area yang mewakili pixel gelap. Dan area atas adalah area yang mewakili pixel terang atau bright pixels. Jadi kesimpulannya, dari kiri ke kanan, semakin ke kanan semakin terang. Dari bawah ke atas, semakin ke atas, semakin terang. Dan ke bawah semakin gelap. Lalu cara pengaplikasiannya gimana? Misalnya begini, saya memiliki foto ini dan saya ingin area yang terang menjadi semakin terang. Dan area yang gelap menjadi semakin gelap. Caranya gimana? Seperti yang sudah kita bahas, Garis horizontal adalah mewakili target. Jadi kita tinggal cari di bagian yang horizontal sini. Dimanakah area yang terang? Karena tadi dari kiri ke kanan adalah gelap menuju terang. Berarti kira-kira di area sini. Nah di area sini, kita langsung ke garis diagonal. Kita buat point. Kira-kira seperti ini. Nah kita ingin resultnya menjadi lebih terang. Berarti semakin ke atas, semakin terang. Kita tinggal klik point ini dan drag ke atas. Sehingga semakin terang. Begitu pula dengan sebaliknya area gelap. Kita ingin yang gelap menjadi semakin gelap. Kita cari di bagian target area yang gelap. Yaitu kira-kira di bagian sini. Lalu kita buat point kira-kira di atasnya. Kira-kira seperti ini. Karena ke atas semakin terang dan ke bawah semakin gelap. Maka kita akan klik dan drag ke bawah. Kira-kira seperti ini. Nah ini adalah basic contrast atau S-curve pada tone curve. Jadi sekarang teman-teman mempunyai dua cara untuk membuat contrast. Yaitu menggunakan tone curve. Dan yang kedua adalah menggunakan contrast slider pada basic panel. Apabila teman-teman tidak memiliki waktu untuk membuat contrast secara manual seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan point curve di sini. Kita klik. Ada tiga pilihan. Yang wira contrast ini adalah preset yang saya buat sendiri. Untuk mempercepat flow kerja saya. Tapi pada dasarnya preset yang diberikan Lightroom hanya tiga ini. Linear adalah tanpa kontras. Medium contrast adalah kontras sedang. Dan strong contrast adalah kontras keras. Oke. Begitu cara menggunakan kontras pada tone curve. Nah setelah ini biasanya ada dua pertanyaan yang ditanyakan ke saya apabila saya mengajar di kelas. Pertanyaan pertama tentunya adalah. Apa maksud histogram yang ada di belakang tone curve? Jadi histogram itu pada intinya adalah grafik yang mewakili penyebaran piksel pada foto kita. Mulai dari yang paling gelap. Hingga ke yang paling terang. Sedangkan garis vertikal ini melambangkan jumlah piksel pada area ini. Misalnya di bagian yang terang memiliki jumlah piksel sebanyak ini. Dan di bagian yang gelap memiliki jumlah piksel sebanyak ini. Kita bisa lihat dari foto ini. Ini bagian yang gelap. Di sini. Di sini. Di sini. Dan ini adalah bagian yang terang. Diwakili oleh langit. Atau gedung-gedung yang berwarna terang. Seperti ini. Nah saya akan membahas histogram lebih detail di video-video berikutnya. Untuk saat ini kita hanya berfokus kepada tone curve dulu. Kemampuan dari tone curve tidak sampai situ saja. Masih ada 3 buah channel yang harus kita bahas yaitu. Red channel. Green channel. Dan blue channel. Dengan adanya 3 buah channel ini. Maka opsi editing terutama untuk warna akan semakin luas. Langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya kita buat dulu kontras di sini. Nah sekarang kita akan membahas satu per satu. Pada red channel. Terdapat garis diagonal dan membelah dua area ini. Area atas mempunyai warna red. Area ke bawah mempunyai warna cyan. Pada green channel. Atas green. Bawah magenta. Pada blue channel. Atas blue. Bawah yellow. Nah ini artinya apa? Ini adalah complementary colors. Kita bisa lihat di sini. Red mempunyai complementary cyan. Green mempunyai complementary magenta. Dan blue mempunyai complementary yellow. Apabila disimpulkan akan menjadi seperti ini. Di bagian tengah adalah kesimpulan yang sudah kita bahas di awal tadi. Dari kiri ke kanan adalah dark pixel menuju light pixels atau bright pixels. Ini adalah area target atau input. Semakin ke atas. Semakin terang. Ini adalah area output atau result. Dan apabila kita menuju ke per channel. Bagian atas ada red green blue. Di bagian bawah ada cyan, magenta, yellow atau CMY. Nah pada update terbaru Lightroom. Lightroom membagi dua warnanya secara langsung. Sehingga lebih mudah untuk dilihat. Berbeda dengan yang sebelumnya sebelum update. Bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada warna yang mewakili seperti ini. Jadi saya harus buat sendiri kotak-kotak ini. Untuk mempermudah saya untuk mengajar. Oke langsung saja kita coba pada foto. Misalnya pada red channel saya ingin mempunyai warna cyan di bagian yang gelap. Contohnya seperti ini. Saya klik dan drag ke kanan. Sehingga semua yang kita targetkan gelap. Akan memiliki warna cyan. Di bagian yang highlight. Kita apply warna merah. Kalau ekstrim begini. Kita jangan terlalu ekstrim. Misalnya segini cukup. Yang penting ada cast merah di bagian yang terang. Lalu kita ke green channel. Misalnya saya ingin di bagian yang shadows. Yaitu di bagian sini. Mempunyai warna magenta. Misalnya kita turunkan. Sedikit saja. Lalu di bagian highlightnya kita coba tambahin green. Ekstrim seperti ini. Segini saja. Sekarang di blue. Misalnya saya ingin di shadownya ada blue. Saya tarik ke atas. Kalau ekstrimnya seperti ini. Oke. Dan di highlightsnya ada yellow. Nah namun jangan terlalu ekstrim. Supaya terkenanya hanya di bagian highlights. Yang paling terang saja. Oke kira-kira seperti ini. Sudah cukup. Ini before. Ini after. Ini before. Ini after. Nah demikianlah teman-teman cara menggunakan tone curve. Dan ini hanya baru tone curve. Apabila diaplikasikan dengan calibration. HSL split toning. Tentunya akan mempunyai kemungkinan yang lebih tidak terbatas lagi. Untuk membantu teman-teman melakukan editing. Terutama untuk soal warna. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan bagikan ke teman-temannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.